Mari kuliah di UIN SMH Banten Berarti di kampus juga ada wadahnya gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bia Gio Pani Dalam podcast sikap sarana informasi kampus UIN Sultan Mona Hasanuddin Banten Nah teman-teman di podcast kali ini Kita lagi-lagi kedatangan mahasiswa UIN Sultan Mona Hasanuddin Yang sangat berprestasi loh Namanya Ahmad Iksanuddin Yang dimana sekarang Aiksan ini sedang menempuh kuliahnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Semester 6 Aiksan ini sangat berprestasi sekali di bidang tilawatil Quran Nah sekelain beliau itu seorang mahasiswa Lu juga sangat berprestasi di bidang tilawatil Quran Nah mungkin langsung aja kali ya kita sapa Nah selamat sore Aiksan Sore Kak Gio baik terima kasih Masya Allah bagaimana keadaan sekarang sehat ya Alhamdulillah sehat Kak Gio Masya Allah kegiatan di kampus gimana nih Kegiatan di kampus ini Alhamdulillah sih lancar Lancar ya Iya dimulai dari MK hari Senin sampai hari Kamis Alhamdulillah berjalan dengan lancar Alhamdulillah Nah ini Aiksan katanya Aiksan itu di UIN Sultan Mona Hasanuddin itu dapat beasiswa ya Bener gak sih itu? Iya bener Kak dapat beasiswa Beasiswanya itu beasiswa KIP KIP itu apa tuh? KIP itu Kartu Indonesia Prestasi Prestasi Alhamdulillah ya Alhamdulillah Masya Allah Itu sekitar kena berapa itu dapat beasiswanya? Dapat beasiswa biasanya per semester itu dikasih 4,2 juta Alhamdulillah ya Sangat membantu sekali itu ya Sangat membantu sekali Kak Nah Aiksan itu kan selain kuliah di jurusan hukum ekonomi syariah Itu Aiksan juga terkenal dengan prestasinya nih Masya Allah sekali Alhamdulillah Kak Ini Aiksan tuh sudah lama gak sih bisa terjun ataupun minat ke bidang tilawah ini? Sejak kapan nih? Kalau dibilang sukanya itu udah lama sih Oh udah lama? Iya udah lama Dari semenjak kelas 6 SD gitu Wah sejak 6 SD? Masya Allah Tapi itu baru-baru suka sih Suka mendengarkan Lantunan-lantunan ya atau seluruh kurang gitu ya Mendengarkan yang rekaman-rekaman ngaji gitu tuh Berarti berawal dari mendengarkan sampai sekarang sangat menyukainya gitu ya? Iya Kak bener Masya Allah Berarti itu mulai fokus ke bidang tilawah Al-Quran itu sejak kapan tuh? Tadi kan mulai sukanya dari SD Terus fokusnya di kapan tuh? Sejak kapan tuh? Pas fokus itu waktu kelas 10 sampai kelas 12 itu mendalami ilmu tilawah Al-Quran di pondok Tapi sayangnya itu gak mondok Jadi ikut pengajian di tetangga sebelah gitu Oh dia? Ikut pengajian di kampung sebelah maksudnya gitu Kampung sebelah Jadi kampung sebelah itu mengadakan pengajian khusus tilawah Al-Quran gitu? Iya Kak Itu biasanya setiap hari sabtu malam minggu Biasanya diadakan kajian ataupun latihan tilawah Al-Quran Biasanya dua minggu satu kali Dan digurui oleh guru saya sendiri itu Nah Aiksan Di kampus sendiri kan tentunya nih Kita sebagai mahasiswa Apalagi nih anak hukum nih Pasti banyak sekali tugas-tugas tadi dosen Itu bagaimana sih Aiksan bisa mengatur waktu antara kuliah Terus sama latihan tilawah Al-Quran ini? Gimana Aiksan? Biasanya kalau latihan tilawah itu Saya terbiasa di waktu subuh Sesudah sholat subuh Kan disitu lumayan lah udaranya itu Cuacanya Sejuk gitu ya? Enak? Enak Jadi bagus cocok buat latihan tilawah gitu Terus kalau ngerjain tugas biasanya di malam hari gitu Jadi latihan tilawah sama mengerjakan tugas itu Enggak terbarengan Berbeda waktunya Jadi tugas itu dikerjakannya malam hari Dan subuhnya melatih pola Pokal gitu ya Pantilawah Nah kalau untuk tilawah itu kan Takutnya ada minuman khas atau apa sih Kunci biar suara itu enak gitu Biasanya waktu di pondok itu guru Guru ngaji saya itu nyaranin buat Naro air embun Jadi ada Dikasih saran nih Dari guru itu Ada satu gelas Terus diisi air Ataupun botol itu Satu botol diisi air Biarin itu ditaruh di luar Ya di luar rumah Nah terus itu ditunggu sampai menjelang waktu subuh Nah pas waktu subuh itu langsung dibinum gitu Kalau kata guru Jadi gurunya berpesan bahwasannya Kalau mengembunkan air itu terus diminum bisa Bisa menghaluskan suara Oh gitu ya teman-teman Nah teman-teman Jadi selain Iksan itu Mengatur waktunya Nah pasti teman-teman juga Penasaran kan Tentang bagaimana persiapan Iksan Persiapan Iksan dalam lomba Jadi gimana sih Iksan boleh ceritain ketika mau lomba Apa saja nih yang harus dipersiapkan Agar mendapat juara tentunya Biasanya saya mempersiapkan buat lomba itu Dari hamin seminggu itu Biasanya dikurangi makanan-makanan yang berbinyak Karena makanan yang berbinyak itu Sangat berpengaruh kepada suara gitu Takutnya ketika pas lomba Kita suara kita serak Serak kan? Iya karena emang pengaruh dari minyak itu Sangat inilah fatal gitu Apalagi gorengan-gorengan gitu ya Aduh saya suka gorengan lagi ini Padahal iya saya juga suka Cuman ketika waktu lomba Ya harus dipersiapkan lah matang-matang Karena ini bukan lombanya Bukan lomba biasa gitu Berarti tantangan terberat itu dalam cilautil Quran itu Untuk menjaganya itu dari mulai makanan-makanan berminyak gitu ya? Iya, bener Selain itu ada lagi nggak? Selain yang berbinyak Biasanya dilarang juga minum-minuman yang dingin Oh itu juga nggak boleh ya? Iya nggak boleh karena Dulu itu sempat disarani juga ketika mau lomba Jangan minum es karena itu buat Apa ya? Bisa-bisa ngebekuin suara gitu tuh Jadi suara fibra dan suara halusnya itu hilang gitu Karena itu minuman dingin Berarti sering minum es juga nggak baik ya bagaimana suara ya? Wah Nah teman-teman Jangan selalu sering minum-minum es ya Karena emang nggak baik ya untuk suara Di kampus sendiri nih Aiksan Punya komunitas nggak sih? Ataupun grup di bidang tilawah til Quran ini? Alhamdulillah di kampus ini Ada grupnya juga Terutama saya juga sudah gabung di Organisasi UKM UPTQ Nah disana juga terdapat bidang-bidangnya Terutama bidang tilawah Al-Quran Semenjak saya masuk ke UIN Banten Disini Alhamdulillah juga Saya bisa masuk ke UIN Banten Terus diperkenalkan dengan organisasi-organisasi Ternyata saya memilih UPTQ Untuk mengembangkan potensi saya Itu terjun di bidang tilawah Disana ada bidang tilawah Dan disana juga diajarkan Bagaimana kita menjadi Korea Dan Korea yang sukses gitu Berarti di kampus juga ada wadahnya gitu Ada wadahnya untuk Mengembangkan lah minat bakat mahasiswa gitu ya Aiksan ya Iya bener Jadi di UKM apa sih? UPTQ ya? UPTQ ya Berarti banyak dong ya mahasiswa-mahasiswa yang gabung juga di UPTQ? Banyak Alhamdulillah Alhamdulillah ya Nah Aiksan Untuk Kiroatnya sendiri sih Untuk nadanya kan itu pasti beragam-ragam ya? Iya Kak Nah ada berapa sih itu di tilawah itu? Biasanya ada tujuh lagu Ah tujuh lagu? Iya tujuh lagu itu disebut juga nada Kalau di bahasa Arabnya itu namanya Taushikh Oh Taushikh Taushikh Itu perkumpulan nada-nada Biasanya ada tujuh Yang pertama itu ada nada Bayati Yang kedua ada nada Soba Yang ketiga ada Hinajah Hijaz Ros Terus Shikah Nahawan Jiharkah Itu ada tujuh Ada tujuh ya Iya Nah untuk selanjutnya nih Aiksan Aiksan tuh pernah ikut lomba MTQ di cabang apa aja sih? Alhamdulillah waktu dulu pas SMA pernah ikut lomba MTQ cabang tilawah Tingkat pelajar sejawa barat Terus waktu ketika saya udah jenjang kuliah Saya juga pernah mengikuti lomba tilawah Tingkat mahasiswa nasional se-Indonesia Wah nasional itu ya? Iya Nasional se-Indonesia itu tempatnya di Universitas Semarang Terus di Politekes Yogyakarta gitu Nah Aiksan Itu pernah mendapatkan juara berapa aja sih itu ketika lomba? Apalagi nasional kan tadi Masya Allah Kalau dulu pas yang SMA itu Alhamdulillah dapat juara kedua Itu dua kali berturut-turut Yang tadi di Universitas Garut se-Jawa Barat itu Terus yang di tingkat mahasiswanya itu dapat juara pertama Di Universitas Semarang Semarang itu Itu saya mewakili UIN SMA Banten Dan Alhamdulillah ketika saya diseleksi sama pihak Dewan Juri Alhamdulillah dari UIN Banten UIN SMH Banten dapat juara pertama gitu Alhamdulillah ya Dapat juara pertama nasional kan itu ya? Tingkat nasional Tingkat mahasiswa se-Indonesia Wih keren banget emang Nah dari ketujuh itu biasanya Aiksan tuh sering menggunakan lagam apa nih? Biasanya yang favorit ya Ada yang favorit juga Tapi keseluruhan juga emang saya sukai Cuman ada beberapa yang saya lebih diprioritiskan gitu Lebih disukai lah gitu Yaitu nada nahawan biasanya Nah mungkin nih Boleh kali ya kita denger Mungkin permisal juga Pasti pengen denger nih suara Aiksan itu Coba nih Boleh ya? Boleh Bismillah Ini dari nadanya dulu ya? A'udzubillahiminashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lattadkhulunnalmasjidalharam Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 itu perlu yang namanya usaha juga ya Isan ya, perlu latihan juga, apalagi kita gabung ke grup ataupun ke komunitas, itu salah satu untuk mendukung kita untuk mengembangkan diri ya nah Aiksan, ketika Aiksan mau lomba ataupun mengikuti IPAN itu kadang di kampus sendiri itu suka ada dukungan gak sih? Alhamdulillah, setahu saya dari kampus UIN SMA Banten, banyak sekali dukungan buat anak-anak yang bisa tilawah gitu, terutama ketika ada lomba-lomba, sering ngasih dukungan berupa materi juga gitu banyak sekali sih jadi kampus juga sangat menyupat ataupun memberikan dukungan full pada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya apalagi mahasiswa yang prestasi seperti Aiksan Alhamdulillah, Bati Alhamdulillah ya Allah nah mungkin pertanyaan terakhir nih Aiksan nih bisa kali Aiksan nih berikan motivasi pada teman-teman mahasiswa yang lain yang mau mengembangkan diri di tilawah nih terutama di tilawah ya mungkin Mungkin motivasi dari saya ketika kita udah berusaha ataupun mempunyai usaha untuk ingin menjadi seorang kori dan kori ah terutama yang pertama kita harus luruskan niat dulu ketika menjadi kori ataupun kori ah itu yang pertama luruskan niat karena emang niat itu menjadi fondasi utama buat kita memperdalam ilmu tilawah itu jadi teman-teman nih adik tingkat ataupun kakak tingkat ataupun seangkatan di kampus UIN SMH Banten kita ubah lagi niatnya dari mulai niat kita hanya mendekatkan diri kepada Allah terus yang kedua jangan apa leha-leha dalam latihan tilawah karena apa ya jika berleha-leha dalam latihannya ataupun males lah intinya males latihan tilawah kita gak bisa mengembangkan tilawah kita gitu bakat-bakat kita bukannya maju tapi malah terpendam gitu makanya disarankan buat kalian juga silahkan apa latihan tilawah baik itu latihan di waktu sesudah subuh sore ataupun malam itu silahkan dimaksimalkan waktunya apalagi kita sebagai mahasiswa harus bisa menyesuaikan waktu untuk latihan untuk latihan dan untuk kuliah nah itu sepintar-pintar kitanya aja waktu subuh kan ada waktu sekitar 1 jam dari jam 5 sampai jam 6 itu cuacanya masih seger-segernya gitu jadi disarankan buat kalian nih latihan tilawah di waktu itu karena emang ketika kita bangun tidur terus sholat subuh itu dalam keadaan perut kosong nah ketika kita latihan disitu bakal terbentuk suara-suara kita jadi gitu kak jadi yang paling penting itu perbaiki niat terlebih dahulu dan jangan lupa rajin-rajin latihan nah terima kasih ya Aishan atas waktunya Masya Allah banyak sekali nih ilmu-ilmu yang kami atau penonton setia sikap dapatkan dari Aishan nih semoga banyak generasi-generasi yang seperti Aishan nih banyak prestasinya di bidang tilawah nah mungkin Aishan ada kalimat ajakan nih ke mahasiswa-mahasiswa yang pengen tentunya gabung ke apa namanya ke organisasi tilawah ini coba ajakan dari saya mungkin mari kita belajar bersama-sama mengembangkan tilawah Al-Quran karena posisi kita di UNSMH Banten terikat dengan yang namanya tilawah tilquran itu enggak aneh ya kak gitu jadi mari belajar bersama-sama ataupun kita gabung di komunitas seperti yang ada di kampus organisasi UKM UPTQ dan bagi teman-teman calon mahasiswa baru juga mari kuliah di UNSMH Banten di UNSMH Banten kita bisa memperdalam ilmu agama dan ilmu ilmu umum dan di sana di UNSMH Banten sangat fasilitasnya sangat baik juga dan kita dari UNSMH Banten mempunyai dosen-dosen yang berkualitas ya kak Asya Allah nah jadi teman-teman yang masih penasaran tentang UNSM Banten bisa langsung gabung ya nah Aisan gak nyangka nih kita udah ngobrol hampir setengah jam nih Alhamdulillah ya banyak sekali ilmu ilmu yang kita dapat apalagi tentang ilmu tilawatil Quran nah untuk untuk akhiri bincang-bincang kita ini mungkin teman-teman jangan lupa ya untuk nge-like apalagi share video-video ini ke teman-temannya agar video ini bisa bermanfaat kepada yang lain gitu ya mungkin kita tutup kali ya sekian akhir leluh kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.